Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome students to this intermediate reading skills classroom. Jadi selamat datang kepada mahasiswa TBIB di mata kuliah intermediate reading skill semester genap tahun akademik 2020-2021. Bersama saya Syahid Sandi Sukandi. Karena ini pertemuan kita pertama, jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini saya share CV saya. Apakah bisa dilihat tampilannya? Belum muncul. Belum muncul. Masih loading, mister. Ini dari file pdf. Ini is my name. Apakah sudah muncul? Sudah. Alhamdulillah. This is my name. Ini nama saya Syahid Sandi Sukandi. Ini saya bertugas sebagai dosen luar biasa di jurusan Tadris Bahasa Inggris. You can call me Mr. Syahid. Pendidikan saya menamatkan pendidikan sarjana atau Bachelor of Arts di bidang wasa Inggris, English Language and Literature, di Universitas Andalas tahun 2007. Untuk kes dua, Master of Arts in English, ini saya tamatkan di Southern Illinois University, di Amerika Serikat pada tahun 2013 saya wisuda melalui program Biasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika Serikat. Alhamdulillah. Kemudian ini karya tulis yang saya punya, yang terbaru. Ini buku kesusastraan. kemudian conference paper yang berbahasa Inggris, book chapter juga berada, dan juga artikel jurnal. Untuk prestasi, alhamdulillah, saya pernah mendapatkan Biasiswa Fulbright. Ini dari pemerintah Amerika Serikat, Aminef dan IIE tahun 2011 hingga 2013. Dan juga pernah meraih penghargaan dari University of Technology Sydney, Australia, tahun 2016 dan 2017. Nah, ini yang terbaru. Pengalaman profesional, ini saya juga mengajar selain di UIN Imamunjol, juga di STKIP, EGRI Sumatera Barat, dan juga pernah mengajar di UNAN, Fakultas Kedokteran, yang khusus bahasa Inggris. International Leadership, ini saya pernah mewakili pelajar Indonesia di kampus SIUI. Kemudian ini email saya, syait.gmail.com atau syaitsandi.hotmail.com dan ini bisa kalian searching nanti di Google. Ketik nama saya, nanti muncul kontak-kontak yang bisa dibaca. Oke, that's about me. Dan saya sudah menjadi dosen di UIN sejak tahun 2015. Nah, ini saya stop share. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di grup WhatsApp, mengingat dan menimbang waktu kita yang dibatasi. Saya stop share di sini. Sekarang, tanpa memperpanjang waktu, ini alhamdulillah sudah berkumpul sekitar berapa orang ini? 23 participants. Tapi masih ada yang belum join dengan kita ya. Baik, baik. Sekarang kita lanjut ke silabus. Nah, ini. Ini silabus meeting pertama. Kira-kira apakah sudah bisa diakses ini gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. All right. Ini saya zoom. Oke. Ini kita mata kuliahnya adalah Intermediate Reading Skill. Ini nama saya. Syahid Sandi Sukandi, SSMA. SKS-nya 2 SKS, artinya 2 jam pelajaran. Kemudian 1,5 jam kalau di jam biasa. Kodenya 1405108, semester genap 2020-2021. Kelas TBIA dan TBIB. Nah, ini untuk mentah kuliah. Karena mahasiswa melakukan proses perkuliahan, maka kita melakukan yang namanya proses penilaian. Jadi, ada proses belajar mengejar, ada juga proses penilaian. Apa-apa saja yang akan dinilai dari mahasiswa. Nah, ini dia rangkumannya. Excuse me. Jadi, ini meeting pertama. Introduction to Intermediate Reading Skills. Nah, bobot penilaian ini seperti yang ada, disesuaikan dengan standar laku yang berlaku di kampus Kuin Imam Bonjol. Pertama adalah kehadiran atau online attendance. Jadi, online attendance berarti setiap kali kalian hadir di Zoom, bobotnya adalah 20%. Berarti kalau hadir 16 meeting, sama dengan dapat nilai 100. Berarti kontribusi untuk nilai akhir sebanyak 20. Kemudian, ujian tengah semester, ini 20%. Ujian akhir semester atau UAS sebanyak 25%. Yang paling besar bobotnya adalah tugas mandiri atau assignments. Karena kita mata kuliah reading, berarti nanti akan banyak kegiatan reading, kegiatan membaca. Jadi, kalau di Zoom nanti akan saya berikan contoh-contoh, teks dan cara membacanya. Namun, lebih banyak nanti yang akan melakukan proses reading adalah mahasiswa. Itu basically dilakukan secara mandiri di rumah. Nanti feedbacknya kita lakukan di kelas online atau di Zoom. Jadi, ini nanti akan saya share kepada mahasiswa melalui grup nanti. Kita lanjut. Ini adalah topik perkuliahan. Masing-masing pertemuan. Minggu ke-1, topiknya adalah Introduction to Intermediate Reading Skills. Yang kedua dan ketiga, ini kita akademik reading. Jadi, karena mahasiswa. Jadi, bedanya begini. Ketika kalian belajar mata kuliah reading di SMA, fokusnya lebih dititikberatkan kepada mengenali teks. Kemudian, what does it mean with? Kemudian, bisakah ditemukan informasi ini di dalam teks. Jadi, fokusnya baru dalam hal comprehension. Kalau di academic reading, kita nanti belajar memimbing mahasiswa tentang definition dan claim. Ini part 1, berarti minggu depan. Apa itu definisi, apa itu claim, atau teori. Yang ketiga, academic reading yang berkaitan dengan fact and details. Jadi, mahasiswa perlu tahu dulu fakta itu apa sih. Ini perlu ini. Karena zaman sekarang membaca di internet, apakah kita membaca begitu saja? Itu tidak. Jadi, kita harus tahu apa itu fakta, apa itu teori, kemudian juga opini. Bagaimana menentukan misalnya ini fakta yang sebenarnya atau dan juga fakta yang dibuat-buat yang berbeda dengan hoax. Yang sekarang kan dikit-dikit kan hoax. Kita juga belajar tentang hal itu. Bagaimana kita mengenali teks dan informasi yang ada di dalam teks. Yang keempat, kita fokus kepada claim. Ini minggu keempat. Ini kita teks 1. Nanti kelas reading 1, nanti akan saya share teks 1, dan kita melakukan diskusi secara online. Yang kelima, 6, 7. Kita independent reading 1, teks 1. Akan ada teks 1, dan tugas 1. Ini per grup. Grup 1, 2, 3. Jadi, nanti di grup WA akan saya share juga grup 1, 2, 3. Nanti silakan gabung ke grup yang mana kalian mau. Meeting ke-8, kita ujian tengah semester UTS. Jadi, ini online. Yang ke-9, kita fokus kepada fakta. Misalnya fakta, api bisa membakar. Apakah itu fakta? Iya. Karena setiap orang sudah percayakan hal itu. Kalau kalimat seperti ini, laptop bernyanyi. Laptop sedang bernyanyi. Apakah itu fakta? Itu enggak fakta. Karena yang dinamakan dengan fakta adalah sebuah pernyataan atau tulisan yang berterima secara ilmiah dan harus masuk akal secara logika. Jadi, fakta seperti itu. Dan memang bisa dibuktikan secara konkret. Kemudian, kita belajar tentang fakta dan reading teks 2 plus online discussion. nanti kita diskusi secara online. Bagaimana sih fakta itu? Bahkan ada nih, orang bilang gini, kalau kamu enggak percaya sama aku, belahlah dadaku. Itu enggak fakta. Itu enggak logis. Jadi, kalau di dalam ilmiah, kita harus logis. Jadi, orang perlu bukti. Bagaimana cara kita membuktikan? Nanti kita belajar hal itu. Masuk 10, 11, 12, ini nanti kalian akan saya kirimkan reading teks 2 plus dengan instruksi assignment kedua. Biasanya dalam bentuk reading response, grup 1, 2, dan 3. Nanti yang grup 1, 2, 3 akan presentasi di Zoom, akan menjelaskan apa sih yang sudah ditulis per grup. Yang ketiga belas, kita akan belajar tentang details. Details ini kalau, ibaratnya kalau di dalam ceramah, ceramah bulan Ramadan, atau ceramah di hari Jumat, ini keterangan-keterangan tambahan yang ada di dalam sebuah pernyataan. Dan details itu sangat penting. Biasanya ini kalau pengalaman saya, kaum wanita paling suka details ini. Pengalaman saya ini. Kalau dibilang, kamu suka coklat misalnya, kepada yang laki-laki, nanti jawab suka. Paling itu saja. Tapi kalau misalnya diperjelas dengan details, aku suka coklat karena coklat tersebut bisa menambah daya konsentrasi, mengurangi rasa stres, dan bikin relax. Nah, jadi gunanya details itu perlu di dalam teks. Tapi details yang seperti apa, itu nanti kita pelajari. Ini gunanya nanti ketika kalian menulis skripsi, perlu mencari bahan-bahan literatur yang relevan dengan judul skripsi yang ditulis. Nah, jadi arahnya ke sana. Meskipun sekarang baru semester 2. Supaya nanti di tahun semester 8 kalian menulis skripsi, tidak mengalami hambatan yang sangat besar. Karena ada bab 2 nanti, Review of Related Literature namanya, di sana mahasiswa harus membaca banyak jurnal akademik. Tapi sekarang kita belajar mengenali ya, pelan-pelan. Supaya nanti ketika kalian di, sebagai mahasiswa senior, tidak stres menghadapi, oh ini ternyata yang skripsi itu. Kemudian meeting ke 14, 15, 16, kita masuk kembali ke grup 1, 2, dan 3. Meskipun ini grup, tapi biasanya nanti saya bisa tahu mana yang aktif dan mana yang tidak. I can see that. Yang ke 17, setelah 16 meeting, kita melakukan proses perkuliahan, reading, apa itu claim, apa itu fakta, kemudian details, kita akan melakukan yang namanya ujian akhir semester. Biasanya ini juga online, atau berbasis tulisan. Mungkin bisa jadi nanti kalian diminta membuat sebuah paragraf. Sudah belajar paragraf ya, di semester 1? Paragraf? Belum kayaknya, Pak. Belum. Yang writing sudah belajar? Kalau writing juga belum, Pak. Juga belum. Oke, baik. Kalau begitu nanti besar kemungkinan kita online di Zoom, ujian akhir semester, atau secara tertulis dalam format paragraf, tapi bebas. Itu konsep dasarnya dari UAS. Atau bisa jadi nanti akan saya laksanakan melalui Google Form. Itu kita lihat nanti ke depannya. Jadi, ini adalah topik-topik yang akan kita bahas selama satu semester, 16 meeting. Ada independent reading text. Ini nanti akan ada di meeting keempat, sembilan, ke tiga belas. Dan juga di, dia nanti gantian ini, membaca reading aloud. So, you read a text and then you try to pronounce it in English with your unique pronunciation. Jadi, gak usah takut, gak usah khawatir. Kita gak perlu harus semirip native. Gak harus. Yang penting, you can read the text and then you can explain to your readers what did you think about the text that you read. Jadi, bisa menjelaskan kepada pembaca apa sih maksud teks yang dibaca tersebut. Jadi, kita kuncinya di sini ya. Nanti kalau you ditanya apa sih yang dipelajari di intermediate reading skills, ini, lebih mengarah ke academic reading. Jadi, kata intermediate ini gak sama dengan yang di bimbel ya atau di les-les beda. Kita di atas itu sedikit. Kalau mereka kan belajar bagaimana menentukan to be, location, kita gak seperti itu. Kita lebih di atas itu sedikit. Tapi nanti kalau mahasiswa atau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan. Gak apa-apa. Oke. Nah, itu tentang topik per meeting. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Mana dia ini. Nah, ini dia. Ujian tengah semester, UTS dan UAS. UTS dan UAS ini kita laksanakan selama satu minggu. Mahasiswa melaksanakan UTS secara online. absensi diambil on time melalui Google Form. Waktu pelaksanaan UTS UAS selama satu minggu. Lewat dari waktu ini, mahasiswa dianggap tidak hadir dan nilai UTS atau UAS menjadi nol. Jadi, pernah ada kasus sudah di-share di grup, diberikan waktu selama satu minggu durasinya untuk mengikuti UTS atau UAS. ada mahasiswa yang setelah semester berakhir, nilai sudah keluar, baru ada yang komplain. Mister, saya belum UTS, belum UAS. Kira-kira apakah bisa saya berikan kesempatan itu? Jadi, kalau waktunya misalnya kan satu minggu itu cukup lama itu. Kalau seandainya ada anggota keluarga, waktu itu mahasiswanya bilang neneknya meninggal pada waktu TS dan saya dikasih tahu waktu nilai sudah keluar. Lalu saya bilang begini, kalau memang iya, bukan kalau memang iya sih, saya paham misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, pada waktu itu langsung kasih tahu saya, ini sudah masuk pula meeting ke berikut-berikut-berikutnya, didiemin, terus sampai nilai keluar, baru ngomong. Itu kan kesannya nggak serius kuliah. Kalau nggak apa-apa, saya sih fine, penting kasih tahu, let me know. Kalau nggak ada HP-nya tiba-tiba rusak, kecemplung katanya kan, ya pinggung punya teman. Nggak ada teman punya adik, punya kakak, nggak ada teman kakak punya papa, atau punya mama. Kalau nggak ada juga punya siapa, deh. Let me know, paling kasih tahu saya. Itu intinya, komunikasi. Kita lanjutkan, ini UTS dan UAS. ini sumber materi pelajaran. Ini teks satu, teks dua, dan tiga. Ini tulisan saya sendiri yang sudah diterbitkan di beberapa jurnal dan buku. Karena akademik reading, berarti teks-teks yang saya berikan tentu yang bersifat akademik. Jadi lebih bagus seperti ini daripada tulisan orang lain yang saya masukkan ke kelas, lebih bagus tulisan saya sendiri yang saya ajarkan. Jadi, biar mahasiswa pemamanya lebih dekat. karena gaya bahasa netif dengan gaya bahasa kita latar belakang internasional berbeda. Meskipun sama-sama bahasa Inggris. Jadi, ini teks satu, dua, nanti akan saya share ke grup. Silahkan dibaca. Ini yang akan kita diskusikan di kelas. Ini nanti grup satu, dua, tiga membaca ini. Ini juga, dan ini juga. Namanya saja, reading itu kuncinya adalah memang reading. Kalau bahasa Arabnya reading apa? Membaca. Bahasa Arab. Kiro'ah. 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 Membaca. Misalnya gini deh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, huruf Al-Quran, sama dengan membacanya sekaligus mengambil inti sari dari yang dikandungnya. Sama nggak? Beda. Beda. Nah, kalau di academic reading, kita membaca teks, selain kita mencari informasi, tapi kita juga berdiskusi dengan teks yang kita baca. Itu academic reading. Jadi, sama seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran, kita dalam kondisi, boleh kalau misalnya kita kenapa begitu, apa maksudnya, nggak apa-apa. Asalkan kita tentu perlu panduan atau guru misalnya, atau yang bisa mengarahkan dalam mencari makna. Kalau academic reading, mahasiswa menggunakan nalarnya untuk mencerna apa sih yang ditulis di dalam teks ini. Beda dengan kitab suci ya. Kalau kitab suci, nggak mungkin dong kita protes, kita bantah. Kalau kita mengaku orang Islam, otomatis Al-Quran benar, maha benar, afirman Allah. Kalau dalam academic reading, kita berinteraksi dengan teks yang kita baca. Maksudnya berinteraksi begini, kita menemukan statement tertentu yang menurut kita itu tidak mungkin seperti itu atau salah. Boleh kita nggak setuju, boleh, nggak apa-apa. makanya nanti ada istilah namanya claim, teori, kemudian fakta, dan details. Kalau dalam academic, fakta itu penting. Tapi opini juga penting, perlu. Misalnya kalimat begini, putih itu cantik. Itu ilmiah nggak? Opini. Itu opini. Kenapa itu opini? Karena masih bisa dilawan dengan statement yang lainnya. Tidak selalu berarti kan orang-orang yang ditinggal di Afrika gimana yang terlahir rasnya Afrikana atau negro misalnya seperti itu. Kan mungkin dong kita bilang mereka nggak cantik. It depends. Kalau kalimat seperti ini, susu sekarang berwarna biru. Itu apa? Fakta atau? Opini. Opini. Nah, untuk mendukung opini dibutuhkan fakta dan dibutuhkan details. Seperti itu. Kalau di writing, kalian belajar menuliskannya. Kalau di reading, kalian mengenal yang ada di dalam teks. Jadi bisa diambil. Kita lanjut. Ini teksnya untuk yang kelas di rumah nanti dibaca. Ini judulnya Lights on a Bridge in the Darkest Night Words and Character Graph in Literary Education. Ini sudah diterbitkan di buku Kurnia dalam Bahasa, Pengkajian Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya. Ini nanti akan saya share di grup. Silahkan dibaca. Semakin banyak kalian membaca, semakin bagus. Cara mengikat ilmu tiga. Banyak membaca dan yang kedua diskusikan dengan teman atau dengan yang lain. Kemudian yang ketiga ditulis. Tulis. Seperti dikat. kemudian ini buku tambahan. Saya tidak minta beli buku yang tidak usah. Situasi sekarang ini kalau bisa kita minimalisir pengeluaran. Hornby ini Oxford Advanced Learners Dictionary. Ini saya punya, nanti akan saya share melalui Zoom. Kemudian Shima Buku The Order Guard dan ini dari Amerika Serikat, dari Hawaii. Saya ambil materinya Hawaii dari Washington.edu dan juga dari British Broadcasting dari Inggris. Oke. Ini teknisnya perkuliahan. Silahkan dibaca. Memiliki akses Zoom. Satu jam. Ini maksudnya satu jam sebelum perkuliahan. Ini idealnya. Bisa jadi kita terlambat sedikit. Absensi akan saya kirimkan pada akhir perkuliahan ini. Jadi kalian klik nanti link absensi. Silahkan diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di link tersebut. Perkuliahan lebih dominan ceramah penjelasan dan disertai penjelasan dari grup sesuai jadwal topik perkuliahan. Jadi mahasiswa meeting satu mungkin karena sesi labus tapi meeting-meeting berikutnya mahasiswa akan diminta untuk aktif menjawab pertanyaan. Hadir rionan kelas 5 menit lebih awal di zoom. Kemudian zoom selama 40 menit selebihnya mahasiswa melakukannya di rumah. Tapi nanti mudah-mudahan kita mendoakan ada zoom dari pihak kampus yang bisa digunakan untuk kita semua bisa lebih panjang durasi waktunya. Tapi pertanyaannya adalah mahasiswa apakah memiliki kuota? kalau sampai 2 jam itu kita zoom? Butuh bantuan kuota sih Pak. Nah itu ya. Jadi banyak pertimbangannya intinya saya 40 menit tapi kemudian nanti diimbangi dengan kegiatan yang di rumah dan dilanjutkan dengan diskusi di grup atau di WA. Mahasiswa wajib melaksanakan hadir di UTS dan UAS jangan sampai nggak hadir UTS dan UAS wajib hadir karena komponen itu sangat besar. Kemudian penilaian dari dosen secara daring. Oke. Alright. So that's the syllabus. Syllabusnya 16 meeting nanti akan saya share ke dalam grup. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? sejauh ini belum ada belum ada boleh nanti kalau teringat misalnya mau tidur boleh chat di WA misalnya ya. Ini saya mau ambil fotonya ini ya foto kehadiran bisa di online-kan nggak videonya biar nampak wajah-wajah keren semuanya. Oke. Alright. Ini yang pertama. Oke. Kemudian grup kedua. Oke. Aninda nggak ada ya? Videonya. Aninda udah nggak apa berarti malu ya. Nggak apa-apa. Oke. so that's my explanation tentang intermediate reading skills. Meskipun kita intermediate tapi fokusnya ingat ya ke academic reading. Kita belajar membaca secara academic. Anyway ini sudah ke kampus atau belum? Belum. Belum pernah. rumah. Masih di rumah. Wow. Oke. Nanti kalau ke kampus ketemu yang tampangnya kayak saya ini yang sipit-sipit kayak gini itu berarti saya di tol. Oke. Alright. That's my explanation. Thank you for your coming. Oh iya. Ini saya mau share link ke absensi. Apakah sudah diterima? link ke absensi? Sudah? Oke. Sudah. Baik. Kalau begitu ini saya tutup kelasnya. Thank you for your coming. I'll see you again next week. Sebelum itu nanti akan saya kirim reading teks pertama agar bisa kalian di rumah sebelum kelas dimulai. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jaga kesehatan dan jangan keluyuran yang gak jelas. Oke. See you next week. Thank you, sir. Jangan lupa diisi ini absensinya ini. Oke? Oke. Assalamualaikum.